Ditinggal pemilik tidur, satu unit motor milik seorang mahasiswi raib dibawa kabur pencuri. Aksi pencurian sepeda motor tersebut sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di Jalan Naga Swida, Lorong Rukun 2, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada siang bolong ini terekam CCTV. Pada rekaman kamera pekawas itu terlihat salah satu pelaku masuk ke dalam teras kos-kosan, sedangkan satu pelaku menunggu di luar sembari melihat situasi. Meski banyak warga yang melintas di lokasi, namun tak ada satupun warga yang menyadari jika dua pria tersebut sedang melakukan aksi pencurian, sehingga pelaku dengan leluasa menyalakan motor korban dan kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi. Menurut pemilik kos-kosan, aksi pencurian itu terjadi pada Senin siang kemarin saat pemilik motor sedang beristirahat di dalam kamar kosnya di lantai dua. Karena jarak antara kamar kos dan halaman parkir cukup jauh, sehingga korban tidak menyadari jika motornya telah dicuri. Korban sendiri baru menyadari saat korban hendak pergi kuliah dan melihat motornya sudah tidak ada lagi dan sudah melaporkan ke pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.